Intro Kembali lagi di Mas Dapu Channel Dan hari ini kembali lagi di channel Mas Dapu Oke sorry banget intronya mungkin agak sedikit aneh Tapi ya akhirnya ini adalah video konten pertama Video konten Konten video pertama di tahun 2022 di channel Mas Dapuk Kalau kemarin kita sempat live streaming adalah konten live streaming yang pertama Di tahun 2022 di channel Mas Dapuk Dan hari ini sebagai pembuka untuk konten video di channel Mas Dapuk di tahun 2022 Adalah video tentang review Liga 1 By Irvan Lanamod ya By Irvan Lanamod di Viva 22 Untuk Indonesia League Mod Oke Pasti kalian sudah semuanya udah tau banget Ini modnya kayak gimana Pasti sudah tau karena memang Ya saya telat Telatnya telat banget Ini sudah ada dari tahun 2021 Kalau gak salah ya Iya dari tahun 2021 Tapi saya baru maininnya sekarang di tahun 2022 Di bulan April pas bulan puasa Kenapa seperti itu? Ya kebetulan karena memang saya baru comebacknya sekarang Baru baliknya nge-YouTube sekarang Jadi yaudah Kalau kalian mau tau alasan saya kenapa lama gak nge-YouTube Kalian nonton aja replay live streaming kemarin Jadi saya gak akan jawab apa-apa lagi Ataupun memberikan alasan disini ya Kalau kalian mau tau Ya nonton aja replay live streaming semalam Oke Ataupun kemarin ya Saya gak tau ini video bakal upload kapan gitu kan Oke Jadi seperti judul Kita akan mereview Kita akan melihat apa saja yang ada di Irvan Lanamod ini Di ILM22 Untuk Viva Mod Liga 1 nya Ya kan Kalau kemarin kan kita pake IFP patch ya IFP patch di eFootball patch Ya kan Itu punya IFP IFP project ya kan Tapi kali ini kita Beralih ke Irvan Lanamod ya Irvan Lanamod Sorry Saya masih belum hafal nama modnya Gitu kan Kalau kemarin kan IFP project IFP project Tapi kalau kali ini Di Viva 22 kita pakenya Irvan Lanamod Oke Kita coba Lihat dulu ya Mungkin disini Di customize ya Kita Ya sebenarnya sih penasaran sih Sebenarnya penasaran gitu kan Jadi Yang pertama pastinya adalah Liga 1 Ini dia ada RMFC Yap Carlos Fortes Ada Derrick Setiawan Harry Udo Jersinya pasti udah bener ya kan Terus ini ada Bali United juga Ilyas Paso Javits Terus Membarga Irvan Jaya Eberbesa Fadil Sousu Brown Auri Ya kan Terus ini Barito Putra Ini anyway Masih patch ya Maksudnya Data Liga 1 Yang masih kemarin ya Masih yang di musim 2020 Eh Musim 2021 ya Season 2021 Eh sorry Di season 2022 Eh 221 2122 ya Berarti ya Sorry sorry Pokoknya intinya musim yang Barusan selesai kemarin Teman-teman ya Masih sama kayak musim kemarin Dan transfer-transfernya Yang sudah terjadi Contoh kayak TC Marokawa Sama Carlos Fortes Ke PCS Semarang itu Masih belum terjadi Contohnya tadi kan Di Arema Carlos Fortes Masih ada gitu kan Terus ini Barito Putra Kemudian ada Bayangkara FC Ya Pelace Indua Sel Kemudian ada Borneo FC Madura United Persebaya Kalian bisa lihat itu Marokawa masih ada 70 over rating Oh gila Marokawa 70 over rating ya Kemudian ini Persella Lawangan Masih belum terdegradasi juga Ya ada Wilkson Strikernya Persebaya yang dipinjemin Ke Persella Benidia Persib Bandung Davida Silva Katan Hede Febriari Adi Rashid Klok Bekang Putra Ini Persija Jakarta Ada Marco Simic Oswaldo Hay Reikosi Menjuntak Konate Makan Makan Konate Rohi Can Terus ini adalah Persikidiri Ada Mas Dul Caandul ya Yosef Esijari Antoni Nugroho Famili Al Ayubi Marvin Angeles Dionatan Makado Sudah Persikabo Dimas Derajat Alexander Rakit Siro Alves Juga masih di Persikabo Ya sorry Masih di Persikabo Dan Persipura Juga masih belum terdegradasi Disini Ada Bogasavili Fergonzi Hedipo Matsunaga Rameru Makik Terus ini adalah Persiraja Paolo Henrique Masih ada Sanur Rizal David Rizky Bruno Dibal Jabar Sarza Terus ini adalah Persita Tangerang Ya Nur Hardianto Thailand Irshad Molana Oskar Cardoso Kalau gak salah Namanya Oskar Cardoso Eh bukan ya Bukan Oskar Cardoso Oskar Cardoso Siapa Mas Dapok Wey Itu kayaknya Pemain Real Madrid deh PSG Semarang ya Ada Wals Hari Nur Yulianto Septen David Molana Cantilana Flavio Beck Terus ini ada PSM Makassar Dan PSG Sleman Juga Wanderlouis Ya Dan ya Udah terakhir PSG Sleman Ini untuk BRI Liga 1 Ya Tidak lupa Pastinya ada Liga 2 nya juga Jadi Mode kali ini tuh Kurang lebih hampir sama Kayak di PSG kemarin ya Tapi kalau disini Bedanya Mungkin Real face nya Masih Kurang banyak ya Masih kurang banyak Daripada Di IFP PSG kemarin Di PSG 2021 Ataupun di PSG 2020 Ya Jadi kalau masalah Real face Mungkin lebih banyak Di PSG Karena mungkin Mungkin Tim yang bekerja Di FV patch Itu lebih banyak Mungkin ya Personelnya lebih banyak Jadi Untuk masalah real face Itu lebih cepat Itu lebih banyak Gitu kan Hasilnya Makanya Real face yang dihasilkan Juga Enak Enak Banyak Bagus Bagus juga Tapi bukan berarti Disini tidak bagus Disini juga bagus Cuman memang kurangnya Ya itu tadi Masih kurang banyak Masih belum merata Karena memang Mungkin prosesnya juga Sulit Di FIFA ini Saya juga gak tau Makanya saya cuman Ya udah saya mengapresiasi Ini sudah sangat bagus Ada mode seperti ini Juga pasti membantu Banget Membantu konten kreator Juga Membantu orang-orang yang Pengen main club Kesayangan mereka juga Dan ini ada Badak Lampung Yang pertama Ada Dewa United Masih belum promosi Terus ada Hisbel Watan Tidak terdegradasi Kemudian ada Kalteng Putra Kemudian ada KS3 Naga Juga belum terdegradasi Ya kalau Liga 2 Kayaknya overall rating Pasti masih di bawah Pemenemen dari Klub Liga 1 Ini Mitra Kukar Muba Bubble United Ada Persekat Tegal Kemarin Persekat Tegal Jersinya baru katanya Muba Bubble juga Baru Diperbarui gitu loh Terus ada Perseerang-serang Ada Persewar Waropen Persiba Balikpapan Ada Yonkia Ribowo Ternyata Dia Persiba Balikpapan Saya baru tahu Terus ada Persijab Jepara Dan Persisolo Yang promosi juga Marinus Wanewar Heri Susanto Irfan Badim PSBS Biak PSCS Cilacap Kemudian ada PSG Pati PSG Pati ini Harusnya ganti AHPS Pati ya Terus ganti Bekasi FC ya Untuk season berikutnya ya Oke Terus ada PSCM Yogyakarta PSK Cicimahi PSMS Medan Kemudian ada PSPS Riau Rans Cilegon FC Juga yang salah satu tim promosi Semen Padang Sriwijaya FC Ya Saya juga mengharapkan Sriwijaya bisa promosi sih Tapi ya Belum rezekinya Sama Dewa United juga yang promosi Jadi ada Dewa United Ada Persisolo Sama Rans Dan untuk Liga 3 Jelas tidak ada ya Untuk Liga 3 Jelasnya tidak ada Oke Nah Sebagai preview Mungkin Aduh saya Sebenarnya bingung sih Saya tuh bingung Gimana caranya Buat nunjukin Wajahnya satu persatu ya Karena Ya itu mungkin akan cukup ribet gitu kan Edit real player Ini saya gak berani macem-macem sebenarnya Ntar ya Nah bisa ya Bisa bisa Oh ya kita kasih tunjuknya disini mungkin ya Oh Indonesia nya gak ada cuy Oh ya ya Indonesia nya gak Oh ini bisa ada Kita mulai dari Awal lah ya Rema dulu Ya ini posisinya gak Gak urut ya Ini ada Silva Center back Kayaknya real face ya ini ya Real face Terus ada Bagas Adi Ini juga pastinya real face Kalau real face tuh pasti kelihatan tuh Nah Ikhvanul Alam ini kayaknya enggak Renzi Yama Guji ini kayaknya real face Kalau sportes jelas real face bang Omad Rafli real face VBK real face Rizky Dwi Febrianto juga real face Hamzah Tito ini tidak Jayu Ser Hari Ono ini kayaknya real face Ridwan Tawa Naila ini kayaknya real face juga Iqbal Face tidak Syah Bandini real face Sepertinya Mirip sih Ahmad Gali ini tidak Ada Haji Saka Saya taunya Haji Saka tuh keeper Tapi disini dia center back Mungkin ada pemain yang namanya juga Haji Saka tapi center back Teguh Amir Udin Real face Diego Michelle real face Ada Vigo Ini kayaknya real face Dedy Real face Ningga ini kayaknya Terus Francisco ini kayaknya real face Ningga Dendy Santosong Iya Mendingga Channel Farisi real face Vikran Akbar enggak Maringga Jelas real face Hari Udol real face Gental Paredo real face juga Genkurnya tidak Fabiano Beltram real face Sandy Sute Enggak Wiga brilliant Kayaknya bakal lama sih Ini bakal makan durasi lama coy Saya gak tau ada gameplay atau enggak sih hari ini Tapi kayaknya mungkin Kita bakal Face revealnya Mungkin saya bikin video tersendiri aja kali ya Jadi itu arema Jadi mungkin hari ini Ini saya coba untuk Ya sedikit lah Kasih gameplay lah ya Satu pertandingan mungkin kan Biar gak bosen Cuman apa Face reveal doang ya kan Mungkin face reveal Mungkin bisa saya kasih tau nanti Di video tersendiri gitu kan Update update Face revealnya ya Update update Real face Face reveal ya Sama aja lah Real face reveal Oke kita coba main satu pertandingan aja Mungkin seperti biasa Sebagai partai pembuka Mungkin Persib Bandung Dengan Persija As always Seperti itulah Mas Dapok ya kan Persib Bandung Lampersija Jakarta Oke ini ada jersey pertama Persib Jersi kedua Saya paling suka jersey pertama sih Cakep si asli Ini untuk jersey pertamanya Persija Terus ada jersey kedua Jersey ketiganya Oranye Ini jarang dipakai Yang oranye ini jarang dipakai Oke Kita lihat team management dulu Sebentar ya kan Katan Heide Dia sebenarnya striker Tapi disini Jadi winger kiri Mungkin saya geser dulu Masuk fresh putuan ya Ini kebanyakan winger Tengahnya mungkin saya masukin Siapa lagi ya Adul Aziz masuk ke bench Oke ini pemain-pemain dari Persib Bandung Ada Rafael Sandika Long time 0 C bro Hey Anda adalah wonderkid Kesayangan kita semua Di eFootball PES 2021 Pastinya di master kita Terus Javrianto Oke udah Kita coba untuk main ya guys ya Kita play match Pertandingan pembuka Untuk Semua Di Mod Liga 1 Ya Mod Indonesia ini Mod Liga 1 Ya udah Kita coba-coba dulu Oke Settingannya Kayaknya masih salah sih guys Eh dong Start dong Buruan dong Hey Astaga Ini startnya Gak ada Gak muncul guys Oke guys Sorry banget Tadi barusan Waktu kita mau play Pertandingan Persib Bandung Lampersija Itu Ada sedikit Bug Kita gak bisa Mulai pertandingannya Kalian Kan tadi Sempat saya Kasih tahu Kok gak bisa Mulai Kita Nge-stack Disitu Gitu kan Ya udah Kita coba Untuk mulai Lagi Saya Barusan Tadi Close Gamenya Buka Lagi Record Lagi Ya Kan Eh Sorry Persija Mana Oke Daya Tadi kalian Lihat Preview JRC Nya Juga Terus Ini Persija Juga Ya Tim Managemen Mungkin Saya Atur Dikit Lagi Cuman Masukin Siap Delasis Doang Udah Yap Mungkin Kita Langsung Kick off Aja Dan Kita Apa Pakai Trainingnya Itu Kali Kita Biarin Aja Semoga Cepat Muncul Nih Bentar Belum Muncul Muncul Nih Press Start Nah Ini Dia Press Start SC To Play Akhirnya Kita Bisa Menuju Ke Pertandingan Oke Ini Dia Oh Ya Disini Juga Nggak Ada Path Stadium Nya Nggak Ada Mod Stadium Jadi Biasa Aja Gitu Kan Tapi Untuk Scoreboard Terus Untuk TV Logonya Ada Ya Bagus Lah Ini dia Pertandingan Kita Pertama Perdana Juga Yang Pertemukan Persi Bandung Dengan Persi Jakarta Di Awal Seris Kita Untuk Membahas Semuanya Ataupun Memulai Perjalanan Di Viva Mod Viva 22 Mod Liga 1 Liga 2 Ini adalah Perdana Untuk Mas Dapuk Mereview Dari Semua Tim Dan Pertandingan Pembuka Kita Akan Menggunakan Persibandu Mahadabi Persija Jakarta As Always Seperti Biasanya Di PES 2020 PES 2021 Dan Kali Ini Di Viva 22 Kita Tetap Mengawalinya Di Persibandu Mahadabi Persija Jakarta Jadi Masih Sama Jadi Tradisi Ini Harus Tetap Kita Pertahankan Bukan Bermaksud Apa Tapi Memang Ini Tradisi Dari Channel Mas Dapuk Dimana Untuk Setiap Review Pertandingan Yang Pertama Kali Adalah Persibandu Mahadabi Persija Dan Saya Pasti Akan Pake Persibandu David Silva Juga Keren Asli Tadi Di Video hari ini Intinya Kita Sudah Mereveal Semua Tim Mereveal Semua Tim Dari Liga Satu Dari Liga Dua Kemudian Tadi Sempat Saya Sedikit Mereveal Real Face Nya Kita Cari Real Face Dari Pemen Liga Satu Itu Siapa Aja Yang Ada Tadi Masih Cuman Satu Tim Aja Karena Saya Mau Bikin Videonya Terpisah Juga Jadi Jangan Khawatir Kita Masih Arema Nanti Mungkin Di Video Yang Terpisah Arema Juga Bakal Saya Ikutkan Lagi Jadi Jangan Khawatir Terus Apalagi Sama Ini Apa Ya Ini Review Pertandingan Dulu Kita Coba Gameplay Nya Hampir Sama Kayak Di Pes Atau Nggak Gitu Kan Dan Ini Dia Pertandingan Pembuka Untuk Pembahasan Kita Di Viva 22 Mod Liga 1 Persimano Mahdewi Persija Jakarta Kalian Osvaldo Hai Memegang Bola Coba Dikati Oleh Febri Hari Hadi Oke Makan Bentar Bentar Settingan Sticknya Ini Masih Beda Bentar Ya Custom Control Kayaknya Masih Salah Ini Udah Alternate Ya Udah Bener Bentar Oh Iya Bener Oke Makan Konate Hilang Bola Dia Tadi Febri Hen Hen Oke Mulai Bari Ardi Terus No Diambil Saja Tadi Oleh Rikosi Menjuntak Tapi Disini No Teja Oh Oh Astaga Blunder Bah Pagi Pagi Udah Blunder Astaga Si Teja Sama Nick Miss Koordinasi Cuy Nick Nick Kui Kui Sudah Mau Dekat Teja Pak Kualam Gagal Ngambil Bolanya Astaga Oke Rikos Menjuntak Real Face Dia Kita Sempat Reveal Real Face Dari Persija Juga Dan Persibano Tentunya Nanti kita Akan Bikin Video Terpisah Biar Sama Sama Kita Tau Febri Oh Enak Enak Banget Febri Sayang Banget Itu Movement Si Febri Enak Banget Aduh Tavio Dutra Bisa Lari Sekeceg Gitu Stryker Berbadan Gede Kayak Gini Konate Victor Bonifo Good Equipors Ardidrus Ntar ya Saya udah lama Gak main juga Oh Keras Ya Anda Markomota Kartu Kunding Diberikan Emang Laga Laga Yang Keras Persibano Persija Jakarta Sabarin Saya baru Aja Main Lagi Jadi Kalau Misalnya Gameplay Masih Agak Buruk Ya Mohon Dimaafkan Gitu Memang Seperti Yang Saya Bilang Ini Saya Baru Comeback Main FIFA Kalau Gak Jago Ya Mohon Dimaafkan Apalagi Kita Pake Mod Liga Satu Ini Pasti Pasti Akan Beda Rasanya Dengan Tim Eropa Biasa Biasanya Pake Tim Eropa Real Madrid Liverpool Gitu Kan Sekalinya Kayak Gini Hampir Sama Kayak Waktu Di Pes Makan Konate Oh Konate Gak Real Face Cuy Belum Real Face Real Face Nya Hampir Mirip Sih Kayak Di Pes Kemarin Di FP Pes Uplock Oke Sabar Saya Masih Belum Memu Gameplay Terbaik Saya Coy Lama Gak Main Kayak Gini Ini World Class Jadi Kalian Bisa Lihat Hampir Saja Lagi Lagi Kali Ini Rico Siman Cuntak Lagi Lagi Membayakan Gawang Dari Jepa Kolom Dan Saya Masih Belum Bisa Nyerang Dipatahin Mulu Nyerang Dipatahin Mulu Ini World Class Juga Sulit Banget Kalo Di Viva Mod Di Mod Liga Satunya Sulit Juga World Class Disini Benzema Eh kok Benzema Bekamputra Bacanya Benzema Mas Dapuk Hampir Aja Difleckball Nyeri Kali Oh Ya Anyway Kalo Misalnya Gameplay Gameplay Agak Sedikit Patah Patah Mohon Dimaafkan Juga Ya Temen Ya Karena Saya Udah Lama Nggak Nge Record Tuh Jadi Belum Tahu Nanti Hasilnya Gimana Semoga Aman Misalnya Emang Patah Patah Mau Dimaklumin Dulu Nanti Saya Betulin Lagi Gitu Kan Cari Setting Yang Pas Febri Coba Berikan Dia Kepada Bekamp Butra Melebar Lagi Febri Hari Hari Febri No Febri 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 Bingung Allah Bagbar Mas Dapok Yang Bingung Sorry Bekamp Ada Fretz Butraan Tidak Offset kan Ya Offset Dong Aduh Offset Bah Itu Udah Bagus Banget Supernya Uh Tipis Loh Aduh Fretz Udah Real Febri Keren Keren Aduh Sayang Banget Cuy Padahal Dikit Lagi Tuh Gak Offset Hampir Saja Atau Si Mik Tadi Saya Bingung Pake Si Febri Si Soalnya Strikernya Ya Cari tempat Tapi Agak Sempit Kasih Bola Pasti Ilang Tuh Nanti Quippers Ini Quippers Lebar Sebelah Kiri Ada Fretz Butuan No way Uh oh Uh oh Riko Sima Juntak Oke Teja Pak Alam Segap Bola Langsung Dia Ini Quippers Aish Victory Bunevo Hen Kamputra Lebar Sebelah Kanan No Terlalu Terras Ternyata Pasingnya Rezal Dehanusa Sabar ini Ya guys Masih Belajar Lagi Biar Gameplay Enak Dilihat Persib Persib Bandung Jadi Dikorbankan Mungkin Kita Bisa Kalah Di Lagar Ini Tapi Yaudah Gak Apa Juga Pemanasan Hitungannya Coy Maksudnya Pake Persib Bandung Karena Kemungkinan Serisnya Ada Persib Bandung Lagi Seperti Biasa No Wah Markosimic Kayak Kayaknya Skema Pemain Luar Pasti Masih Sama Kita Bisa Lihat Pemain Luar Itu Overallnya Jauh Lebih Tinggi Daripada Pemain Indo Mungkin Ada Beberapa Yang Hampir Mirip Tapi Kalau Dilihat Dari Tendangannya Itu Gak Bisa Dibendung Sama Keeper Dari Lokal Keeper Indonesia Contoh Ini Tadi Teja Pakualam Tidak Bisa Membendung Ataupun Menepis Dari Tendangan Markosimic Yang Notabene Markosimic Adalah Pemain Dari Luar Sepertinya Skema Pemain Luar Tendangannya Overpower Masih Ada Masih Sama Kayak Di FV Pets Kemarin Kayaknya Masih Sama Kita Belum Coba Si Davida Silva Kita Masih Belum Nyerang Soalnya Alah Ya Ampun Passing Si Rashid Gagal Makan Konate Markosimic Oh Hican Sabar Sabar Hican Tuan Sucipto Konate Hican Osvaldo Hai Oke Got Hand Hand Ya Ampun Rizal Deha Nusa Equipers Bisa Ambil Bola Let's Go Eh Ampun Agresif Banget Si Makan Persija Ini Makan Konate Gak Offset Dong Equipers Oke Refresh Advantage Buat Kita Frets Butuan Passingnya Masih kurang sempurna Tadi kepada Seorang Davida Silva Half Time Whistle 2-0 Persija Unggul Oke Kita coba Cari 1 goal Bahaya Asli Passing Kita Kurang Bagus Shoot Akros 0% Gila Kita Masih Belum Nyerang Juga Emang Entar Masih Belum Nemu Jangan Ngamuk Ngamuk Anda Di kolom Komentar Lama Gak Main Nih Bos Kalo Lama Gak Main Kagok Nih Rasanya Nih Aduh Enggak Offset Offset Dong Lama Ikbunevo Enhan Hyayana Mark Clock Disana Dikani Kepada Seorang Febri Hari Hadi Bekamp Putra Aduh Kok Jauh Banget Tiap Asingnya Oke good Ibu Nevo Bahaya Si Mik Ada Oswaldo Hai kali ini Hen Hen Erdiana di gocek saja tadi oleh Oswaldo Hai Bahaya si Mik No 3-0 bah Kacau sih men Wah ini pengorbanan Persib Bandung Yang sangat-sangat buruk dari Mas Dapok nih 3-0 bah Di ebol-ebol kita Oh oh Ton chip ya Dapet sebelah kanan dari Kusuman Juntak Dapet dong Begut Febri Berikan pada Marklock David Dasilva Dari sebelah kanan Oke good David Dasilva Coba berikan No Maman 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 Kenapa tadi tidak saya coba untuk shooting ya Untuk mempraktekan apa pemain-pemain dari luar ini Masih overpower untuk tendangannya Oke dapet Febri Yap Rashid David Dasilva Berikan dia kepada Beckham No Duh udah bisa nyerang sih Tapi tendangannya masih pelan dari Beckham Putra Coba lagi Coba lagi Marklock Aduh Kok kesitu sih Umpannya Hey Svaldo Okay good Nick Weepers Rashid Aduh Aku motan No Kusuman Juntak Bahaya Bisa No No Marklock Oke Hand-hand Beckham Putra Astaga Markus Simic Rikus Iman Juntak Ya gak apa-apa lah ya guys ya Kalah dulu ya Nanti kita balas di karir mod Liga 1 ya Kita balasnya nanti di karir mod aja ya Ini cuman pertandingan uji coba kok gak apa-apa lah ya Bilang aja kalo cupu mas Ya emang cukup Lama gak main cuy Ala Itu pas yang segitiganya kok gak enak banget ya barusan ya Masih belajar nih Soalnya beda pasti karakteristik permainan dari pemain-pemain Liga 1 dan dari Liga Luar kan Ini kayak masih belum nemu aja ini permainan yang pas buat tim-tim Liga 1 nih Makanya saya coba persi Bandung dulu gitu kan Davida Silva itu Beckham Putra Nah gagal lagi Gak enak lagi posisinya Davida Silva Astaga I'm rush it Dapet Let's go Fratz Astaga Kok bisa kayak gitu sih passingnya Rico Don't chip Nice Clock Rush it Oke good Itu dia Davida Silva No Giliran kita yang nendang gak Gol Astaga Giliran kita Yang shooting bagi momen luar gak go langsung Kita coba ambil momen deket aja Oke Fratz No Fratz ya ampun Lalu bola pasinya pendek apa pasing pendeknya tuh Pelan loh Rezaldi Oh Osvaldo hai Mark Locke coba untuk memback up posisi dari Henner Diana Dan Nick Whippers Victor Bonnevo Tidak dapet semua Berikan lagi pada Mohamed Rashid Oke Fratz Rashid Ada Beckham Putra Beckham Putra Coba berikan pada DDS 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 shooting No Ini malah terlalu tinggi sekarang Ya ampun Oke lah Gak apa-apa dah Udah Emang ini harus ada match pengorbanan dulu guys Dan yang dikorbankan Kali ini adalah Persibandung So sorry ya Kita balas nanti di karir mod 31 aja ya Tapi gak tau kita mainin karir mod Persibandungnya kapan So stay tune aja lah ya Oke Makan konate Ada Rohi Chan Osvaldo hai Osvaldo Nusa Taman waktu 2 menit Udah selesai Harusnya Oh oh Good save dari Teja Gila Save Teja Bagus bah Oh makan konate nya real face Sorry Makan konate nya real face ternyata Tadi Kayak gak Kayak sempet gak real face Tapi ternyata udah real face kok Oke kita buang Yap Awal Comeback Untuk gameplay Kurang baik Sebenernya Karena kita Di bantai 3-0 Sama Persija But Ini saya ada alasan gitu kan Kalau dulu Di pass itu kan Ibaratnya tuh Kita juga Belajar lagi kan Karena karakteristik Tim dari Liga Indo Sama tim dari Liga Luar Yang biasanya kita pake Atlus ya Kayak tim-tim Eropa Pasti beda Dan disini Saya juga ngerasa Perbedaannya gitu Passing nya kurang akurat Ya karena dari Overall rating Dari segi overall rating Udah keliatan Rata-rata ya 50-60an kan Range 50-60an Pasti dari segi Passing Shooting Terus ya Untuk Dari keeper Mungkin juga beda Gitu kan Jadi ya Kesalahan-kesalahan Seperti itu Pasti mungkin Bakal banyak kita liat Gitu kan Nantinya Makanya ini Saya coba untuk belajar lagi Kita Ya udah Awal yang memang Kurang baik So Ya udah Gak apa Ini cuman review Pertandingan Kita coba untuk mainkan Laga uci coba Persibadungan persija Gitu kan Oke Mungkin cukup Saya beri sini dulu Videonya Thanks for watching guys Thanks for watching Ya kan Kita ketemu lagi Di video berikutnya Insya Allah Secepatnya akan ada video Entah itu reveal Real face Ataupun Ya apapun itu ya So Thanks for watching And Bye bye I don't know Where you are But I will find you I know I'll find you